Kalau itu terkait dengan keberadaan hal-hal rizik yang besok itu diperiksa oleh Kapolda Metro Jaya, agenda 212 yang hari Rabu itu kira-kira seperti apa? Nah, saya mungkin awal minta perspektif Bang Ahmad Qasinudin seperti apa, sebenarnya melihat terkait dengan apa yang menjadi isi tulisan dari Sofino Barik Arif, termasuk juga fenomena dinamika yang berkembang, terutama respon regime sekarang ini terhadap kepulangan Imam Besar Habib Rezizia, baik dalam konteks dinamika persoalan hukum maupun dinamika persoalan politik. Silahkan Bang, diberikan perspektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita perlu mendefinisi ulang istilah-istilah itu untuk melihat faktanya secara lebih rinci begitu. Memang ada dua istilah yang mirip tapi pengertiannya berbeda. Yang pertama nabok nyilih tangan, yang kedua nabok nganggu tangan nitiwi. Jadi ada dua hal yang berbeda. Dalam pengertian yang pertama tadi sebenarnya tangan-tangan politik yang digunakan untuk menampar lawan politik itu bukan di dalam kendali orang yang melakukan tindakan itu, tapi di luar kendali, tapi baik dengan instruksi langsung ataupun tak langsung itu menjalankan peran sesuai dengan keinginan pihak yang ingin nabok tadi ya. Tapi kalau yang kedua nabok dengan tangan sendiri itu ya memang organ itu dalam kendalinya. Baik itu secara terbuka diakui bahwa tindakan atas instruksinya atau tidak gitu. Nah sebelum merinci pada kasus ARS, saya ingin kita kembali dulu pada kontestasi 2016 saat Pilgub DKI Jakarta. Sebenarnya apa yang kita saksikan hari ini adalah kelanjutan perseteruan politik di 2016. Karena saat itu memang ada sebuah tragedi politik ya bagi koalisi Joko Widodo dan kawan-kawan ketika kalah-telak mempertahankan Ahok dalam kontestasi Pilgada. Nah setelah mereka evaluasi secara mendalam, ada dua faktor utama kekalahan Ahok tadi. Dan kekalahan ini justru di luar kontrol politik. Dalam pengertian faktor politik yang selama ini mereka perhitungkan, ternyata faktor yang membuat kalah itu di luar itu. Jadi kalau faktor politik tentu partai politik, koalisi yang dibangun, kemudian pegisi politik yang dipersiapkan atau amunisi politik. Ternyata dari sisi itu sebenarnya Ahok saat itu tidak bisa dikalahan. Semua koalisi mendukung Ahok. Lalu kita bicara amunisi politik, pegisi politik semuanya ada pada Ahok. Tetapi ada dua faktor yang kemudian mereka evaluasi menjadi penyampak kekalahan Ahok. Yang pertama faktor figur yang berpengaruh, yang kedua faktor gerakan berpengaruh. Nah faktor gerakan berpengaruh mau tidak mau diakui, tidak diakui. Ismut Tahrir Indonesia adalah sebab kekalahan Ahok yang paling telat. Karena saat itu ketika Ahok berkampanye dengan berbagai programnya, tak ada satupun narasi yang bisa mengimbangi apalagi mengalahkan narasi politik yang dibawa oleh Ahok. Kalau kita bicara korupsi, sebenarnya juga bukan Ahok. Semua praktisi politik yang lain juga melakukan korupsi, hanya beda ketahuan atau tidak saja. Tapi yang menarik saat itu saya masih ingat sekali Ismut Tahrir membawa narasi yang benar-benar jenuh keberasaan dari Islam dan ini memang di luar kontrol mereka. Yakni tolak Ahok tolak pemimpin kafir. Dan hal itu yang kemudian membuat beberapa peristiwa terjadi, termasuk peristiwa Hupi. Masih Pak Ui yang juga menyampaikan hal serupa. Dan akhirnya entah karena terpancing atau memang mengkonfirmasi betapa Ahok mendendam dengan kelompok Islam, akhirnya di Pulau Seribu Ahok, keluar kata-kata yang keliru. Itu yang kemudian itulah pukulan talak yang membuat akhirnya Ahok menjadi tersangka dan akhirnya dipidana kasus penistaan agama dan pilkupnya juga keok. Jadi faktor organisasi gerakan politik adalah HTI. Yang kedua faktor individu yang paling berpengaruh, mau tidak mau kita harus akui HRS. Nah, ternyata memang yang dikerjai, yang ditapuk dulu itu HTI. Saat itu sebagai balasan atas faktor kekalahan Ahok. Dan pada kasus HTI, saya bisa katakan filosofis napuk nyili tangan itu benar-benar terjadi. Karena sebelum akhirnya rezim turun tangan sendiri dipimpin oleh Menko Polhukam, yaitu dengan beberapa menteri dan pejabat setikat menteri. Ada Jaksa Agung, ada Kapolri, ada Menkumham, ada Mendagri. Akhirnya kemudian tidak cukup dengan satu pengumuman hububaran, tapi tidak lanjutkan dengan keluarnya perpu yang menunjukkan bahwa rezim mau tidak mau harus membawa kekuatan negara. Yaitu menggunakan tangan negara, tangan kekuasaan untuk membungkam HTI yang kemudian berujung pada penjabutan BHP-HTI. Nah sebelum masa itu memang rezim menggunakan istilah napuk nyili tangan ini di mana beberapa kegiatan-kegiatan HTI sebelumnya itu banyak digagalkan oleh organ di luar negara yang melakukan tindakan dalam rangka merealisi tujuan politik yang diadopsi rezim ketika itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan HTI digagalkan oleh ormas-ormas tertentu yang ormas-ormas tadi memang menjalankan paran yang diingkandaki rezim karena berbukti setelah hati tidak ada juga kegiatan-kegiatan ini tidak terjadi lagi. Nah ada pun terkait HRS, jadi saya melihat rezim langsung menggunakan tangan-tangan kekuasaan tadi karena alienasi yang dilakukan rezim melalui tangan-tangan yang disilih tadi, yang dipinjam tadi tak mampu menghalangi elektabilitas seorang HRS atau membentuk karisma politik HRS. Karena sederhana saja, di rezim yang tiran, di rezim yang solim itu siapapun yang berani tampil sebagai simbol perlawanan itu pasti akan mendapat dukungan politik besar karena orang-orang saat ini dianggap merepresentasikan suasana kebatinan masyarakat yang memang merasa terjalin ini hanya saja masyarakat tak memiliki pengetahuan bagaimana menyalurkannya yang kedua tak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Nah orang semacam HRS inilah yang dianggap sebagai ya kalau bahasanya Bung Karna itu penyambung lidah rakyat. Sampai akhirnya terjadi politik alienasi terhadap HRS jadi pengasingan politik HRS ke Arab Saudi itu juga bagian dari tindakan rezim yang menggunakan organ-organ kekuasaan. Tapi saat itu tak terlihat gitu, jadi kerakan-kerakannya tak terlihat, tak kasat mata tapi kita paham yang menyebabkan HRS nggak pulang-pulang itu ya ada tindakan dari rezim dan itu juga yang disampaikan oleh HRS dalam berbagai kesempatan. Nah hari ini setelah pulang kita memang lihat, saya kira tadi bukan nampok nyulih tangan tapi rezim menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Kalau kita kembali kepada dikutamu yang dibuat oleh Resipun Alif antara istana dengan HRS jadi istana menggunakan organ kekuasaan yang ada dalam kendalanya untuk berusaha yang pertama berusaha menghalang-halang kekuasaan setelah tidak bisa berusaha menakuti-nakuti kekuasaan. Jadi kita masih ingat betul saat itu rezim menggunakan tangan institusi kesehatan untuk menghalinasi HRS ketika pulang harus PCR kemudian isolasi 14 hari dan seterusnya tapi itu gagal. Bahkan juga menggunakan tangan Menko Polhukam sampai pada simpulan yang menurut saya seorang Menko Polhukam tak layak mengeluarkan satu statement yang itu jadi blunder gitu. Namun akhirnya karena tak terbentuk, Menko Polhukam Pak Mahfud MD akhirnya juga menyampaikan ucapan ahlam-ahlam sahlan lah kira-kira begitu bahkan menghimbau kepada kepolisian untuk mengawal dan mengantarnya sampai pulang. Dan saat itu juga tangan kepolisian digunakan jadi tangan kepolisian tidak bisa nyilih memang digunakan kalau nyilih itu kan punya orang lain. Institusi kepolisian, Menko Polhukam itu semua ada di dalam kendali istana, kendali rezim. Kita masih ingat benar bagaimana rencana ke pulang HRS itu direspon oleh kepolisian melalui Ibu Mas Mabes Poli akan berkoordinasi tentang sejumlah kasus terhadap HRS. Padahal saat itu tidak ada kasus penyelidikan atau penyelidikan terhadap HRS. Kalau itu dikaitkan dengan kasus yang sudah terjadi kan sudah ada SP3 baik yang di Polda Metro Jaya terkait jet of fact itu atau yang di Polda Jawa terkait tudingan menghina Pancasila. Dua-duanya sudah SP3 ini selesai, inkrah. Jadi tidak ada salah untuk dibuka lagi. Nah, kita baru tahu kemudian tangan-tangan kekuasaan itu tetap digunakan orang aja. Jadi misalkan menggunakan delih penegakan protokol kesehatan akhirnya HRS ini dipersoalkan tentang kerumuan-kerumuan yang terjadi di Petamburan. Padahal kita juga tahu kerumuan-kerumuan Pilkada itu juga luar biasa. Tapi seperti ingin menunjukkan bahwa HRS ini masalah besar bangsa secara fenomenal. Padahal ini justru membesarkan HRS menurut saya. Polda Metro Jaya dicopot gara-gara itu. Polda Jabar dicopot gara-gara itu. Dan Kapolres Jakarta Pusat dicopot. Kapolres Bogor dicopot. Bahkan Kepala Kaua dan Wali Kota Jakarta Pusat juga dicopot, dimutasi. Nah, saya kira ini bukan menyeleh tangan ya. Karena seorgan-organisme, seorang organ kekuasaan yang ada di bawah kendali eksekutif, kendali presiden. Dan yang terakhir juga sampai Kepala DR Haria Bima juga dalam kandang beti kisah kita taksikan itu sedang menjalankan misi rezim. Dan yang terakhir, kepolisian juga memanggil dengan status sebagai saksi. Tetapi menarik penyelidikannya itu ketika di penyelidikan, saya baca itu dan beredar di sosial media. Ini kan proses lanjutan terhadap penyelidikan yang awalnya pengumpulan peristiwa-peristiwa itu melalui pemanggilan Anies Baswedan, termasuk Yehi Haji Abdullah Alkoror, cinta safi. Saya ingat benar, karena beredar di sosial media, panggilan tadi itu tidak ada satu pun pasal terkait pasal 160 atau pasal tentang penghasutan. Pasal penyelidikan itu adalah pasal 93, juntuh pasal 9, undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang undang-undang kekaraan pindahan kesat. Dan di situ memang tidak seksi, ancaman pidana cuma satu tahun. Artinya kalaupun ancaman itu ditingkatkan dan jadi tersangka, malah ini menjadi panggung bagi HRS bisa bolak-bolak. Kalau pasal 160 kan lebih dari lima tahun ya, enam tahun ya? Nah, enam tahun. Nah, karena itu kenapa di panggilan ini muncul pasal 160, penghasutan, dan itu tidak ada korelasinya dengan penegakan protokol setan berdasarkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2018. Jadi, sudah terlihat sekali gitu loh, tangan-tangan kekuasaan ini digunakan untuk mencoba menekan HRS. Saya tidak tahu besok apakah panggilan itu akan dipenuhi atau tidak, tapi kalau kita lihat ini kejolaknya akan membesar, dan saya kira apa yang dilakukan oleh istana ini bukan lagi nilai, karena terakhir justru dikonfirmasi oleh Jokowi gitu loh. Dalam sebuah kesempatan di Metro TV, kalau tidak salah wawancara, Jokowi justru mengapresiasi tindakan panggung jaya yang selama ini mendapat bulian, kritik bulian bahkan dari netizen, karena seolah-olah itu mendegresi peran dan fungsi TNI yang harusnya menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara turun derajat menjadi tukang turun baliho. Tapi hal itu justru diapresiasi ketegasan itu oleh Presiden Jokowi. Nah ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini bukan sumir atas arahan Presiden, tapi menjadi tegas bahwa itu semua dalam kendali kontrol dan perintah Presiden bahkan, begitu bisa kita konfirmasi begitu. Padahal Presiden diam saja kita sudah bisa menyimpulkan, oh ini dalam kendali istana, apalagi sampai Presiden memberikan apresiasi terhadap panggung jaya atas tindakannya yang bahkan sebenarnya tindakan itu diprotes oleh publik, bahkan ya walaupun sudah purna wiraman internal TNI itu pun banyak yang marah, misalkan tulisan Paul Anensu Gengwaras yang marah pada pimpinan TNI yang berada luas, itu kan mengkonfirmasi bahwa tindakan-tindakan pimpinan TNI, khususnya Pak Anggung Jaya yang melakukan tindakan pecepotan baliho itu tidak bisa dipahami, justru mencitraburukan tugas fungsi dan apa ya, marwahnya tentara. Begitu Cak Selanjutnya? Ya termasuk konfirmasi dari kepala Satpol, benar apa enggak itu soal bahwa selama ini sudah ada masalah soal pemasangan, pemasangan baliho bahwa ditolak, macam-macam itu. Termasuk juga kan pada akhirnya kan ada klarifikasi juga dari panggung jaya tentang bukan kewenangan panggung jaya untuk melakukan pembubaran berhadap satu ormas terhadap FPI. Seperti apa itu Pak? Ya saya kira memang rencana ini berangkat pada satu emosi yang besar, tapi tanpa kematangan bertindak dan berpikir. Menurut saya offset sekali, panggung jaya terus bicara membubarkan TNI dan akhirnya juga dia klarifikasi bahwa panggung jaya tak punya kewenangan untuk membubarkan FPI. Termasuk juga tentang penegakan hukum terkait perda itu kan bukan kewenangan dari TNI, itu kewenangan Satpol PP. Sudah jelas bahwa penegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah itu wawonannya ada di Satpol PP. Dan kemudian menjadi tayelok lagi ketika ada konfirmasi dari Satpol PP tidak ada masalah terkait itu. Dan bali-baliho non-komersil itu juga banyak perkebaran. Terutama baliho dari partai politik yang itu juga ya tidak ditindak seperti itulah. Yang menjadi soal itu ancaman apa yang ditimbulkan dari baliho. Kalau itu kembalikan pada narasi revolusi ahlak, toh Presiden Joghau juga pernah membawa narasi serupa. Cuman bedanya revolusi mental gitu. Jadi saya kira ini bentuk kekhawatiran yang berlebihan yang justru membuka aib dari motif politik istana terhadap serangkaian peristiwa yang sebenarnya publik paham. Cuman tidak terkonfirmasi. Tapi ketika istana ikut bicara dan posisinya mengkonfirmasi tindakan itu disetujui oleh istana, ya ini menurut saya bukan napok nyeli tangan. Memang napok ngeru tangani Dewi gitu. Karena semua dibawakan dari istana. Oke, oke. Kita akan konfirmasikan ke yang berkepentingan. Yang menulis artikel ini, napok nyeli tangan. Kalau Tuan Ahmad Kutinudun bukan napok nyeli tangan, tapi memang menggunakan tangannya sendiri. Tapi sudah ada yang berikutnya.